Untuk berwarian NS-PSI, FYI-1, pemilihan Rafale, F-16, dan lain sebagainya bukanlah jor-joran karena akan bermanfaat untuk pertahanan di Indonesia hingga tahun 2045 mendatang. Yang kedua, rencana strategis, minima essential forces, dan berbagai hal lain yang dijalankan oleh Bapak Menhan Prabowo Subianto Jodi Adikusumo adalah berdasarkan perintah Bapak Presiden RI Insinur Raji Jokowi Dodo dan sudah berulang kali dirapatkan didiskusikan dengan Komisi 1 DPR RI. Makanya berkonsolidasi biar PSI lolos parliamentary threshold di 2024 dan punya praksi di DPR RI dan nggak kudet. Yang ketiga, refocusing, realokasi anggaran Kemenhan di 2020 dan 2021 sangat membantu program melawan COVID-19 dan pembelahan ekonomi nasional yang dicanakan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo karena Pak Prabowo membangun banyak rumah sakit militer dan berbagai fasilitas lainnya. Yang keempat, berani nggak PSI? Kritisi, kritisi dong. Gimana program COVID-19 dan pengen itu sendiri. Keren nggak ini? Prabowo Subianto Jodi Adikusumo